Intro Halo, kembali lagi dengan kami dalam Dimultipool Channel Sekali ini, kami akan membahas tentang 3 hal yang membuat pembuatan kolam renang overflow lebih mahal jika dibanding dengan kolam renang dengan sirkulasi skimmer Tapi sebelum kami mulai, bantu support kami terlebih dahulu dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat terus membagikan manfaat untuk Anda semua Jika sudah, mari kita lanjut ke pembahasannya Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kolam renang memiliki 2 jenis sistem sirkulasi Sistem sirkulasi tersebut bernama skimmer dan overflow Kolam renang dengan sirkulasi skimmer merupakan sistem kolam renang yang memanfaatkan aksesori skimmer box atau kotak skimmer Yang berfungsi sebagai penyaring kotoran di atas permukaan kolam renang Banyak berbeda dengan kolam renang overflow Kolam renang dengan sistem sirkulasi overflow Akan bekerja dengan cara mengalirkan air dari bagian main ring dan seluruh sisi permukaan kolam renang Kedalam gutter dan balancing tank melalui saluran plumbing menuju sistem filtrasi Untuk kemudian diolah sehingga air menjadi bersih dan dapat digunakan kembali Untuk lebih jelasnya, Anda dapat mengisikan video kami yang lainnya mengenai perbedaan kolam renang skimmer dan overflow Link terdapat di deskripsi atau Anda dapat tekan pop up di atas Melanjutkan pembahasan Dengan banyaknya perbedaan antara kolam renang skimmer dan overflow Menjadikan dua jenis sistem sirkulasi ini memiliki perbedaan biaya yang cukup besar dalam pembuatannya Apa saja yang membedakannya sehingga overflow dapat menjadi lebih mahal dari sistem sirkulasi skimmer? Mari kita bahas bersama Hal pertama yang membuat kolam renang overflow lebih mahal adalah pembuatan gutter Gutter pada kolam renang overflow merupakan sebuah keharusan Hal ini dikarenakan air pada kolam renang overflow dapat dipastikan akan melimpah atau meluberk keluar dari kolam renang Dan nantinya air yang meluap tersebut akan masuk ke dalam gutter untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam maxing tank Gutter pada kolam renang overflow sangatlah penting Dan oleh karenanya gutter wajib dibuat dengan penuh kepelitian Gutter biasanya dibuat juga dengan menggunakan rangkaian pengisian dan dilakukan pengukuran pula bersamaan dengan kolam renangnya Jadi nantinya tidak ada sambungan beton antara gutter dengan kolam Anda Tambah, gutter juga diperlukan pelapisan watercuffing guna mencegah adanya rendesan keluar Juga, demi estetika, gutter juga perlu dilapisi keramik atau mozaik Walaupun terbilang tidak terlalu besar, pembuatan gutter juga cukup memakani biaya Karena, di luar dari membutuhkan lahan ekstra dalam membuatnya Gutter juga nantinya perlu diberikan penutup agar para penggunaan kolam renang tidak terperosok ke dalamnya Ya, penggunaan penutup gutter ini menggunakan material beberapa jenis batuan Seperti andesit bakar atau batu palimana Hal kedua adalah pembuatan balancing tank Balancing tank juga sama pentingnya seperti gutter Karena gutter dan balancing tank merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kolam renang dengan sirkulasi overflow Seperti yang sudah kami jelaskan, air yang menuap dan tertampung di dalam brater Nantinya akan mengalir ke dalam balancing tank untuk selanjutnya dihisap oleh pompa ke dalam filter Dan dikembalikan ke kolam renang dalam keadaan bersih Pembuatan balancing tank pun memakan biaya yang cukup besar Biasanya, balancing tank akan berada selevel dengan kedalaman air kolam renang Anda Jadi, balancing tank akan berada di bawah tanah Biasanya, sebuah penggalian untuk uang balik tank akan sangat diperlukan Setelah itu, sama halnya seksi gata Balancing tank juga perlu dilakukan pengecoran dan bukan hanya susunan bata yang dipester saja Hal ini dikarenakan balancing tank mempunyai fungsi menahan beban air limpahan dari kolam renang Dan hal itu pastinya membutuhkan kekuatan yang maksimal Tidak hanya itu saja, balancing tank juga umumnya dilapisi mozaik atau keramik Hal ini bertujuan agar Anda dapat dengan mudah mengidentifikasi kejernihan air di dalamnya Jadi, finishing dari balas tank bukan hanya sekedar klesteran dengan warna abu-abu Tiga, adalah kebutuhan pipa Untuk hal ini, mungkin tidak menjadi perbedaan biaya yang cukup besar dengan jenis kolam renang skimer Walaupun kebutuhan penggunaan pipa untuk kolam renang overflow lebih banyak Kebutuhan pipa yang berbeda dengan kolam renang skimer pada kolam renang overflow Biasanya digunakan untuk menambah jalur sirkulasi pada gutter dan juga untuk balancing tank Karena pada balancing tank juga dibutuhkan jelur pipa untuk futfall Inilah, pipa yang digunakan pada kolam renang baik jenis apapun Disarankan menggunakan pipa dengan tipe AW Atau, pipa yang memang digunakan khusus untuk menahan kairan yang menggunakan kimia Itulah dia ketiga hal yang mempindahkan dan membuat kolam renang bertipe sirkulasi overflow menjadi lebih mahal Jika dibandingkan dengan kolam renang yang bertipe skimer Yang perlu diketahui, apapun pilihan sistem stipulasinya Asalkan dibuat dengan sungguh-sungguh, penuh kekelitian, dan juga pengalaman Pastinya akan menghasilkan kualitas kolam renang yang apik Baik dari segi kekuatan ataupun dari segi kecantikannya Terima kasih telah menyaksikan video kami Jangan lupa untuk bagi support kami dengan cara Di tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Serta bagikan video ini agar channel ini dapat terus berkembang Dan dapat terus membagikan manfaat untuk anda semua Sampai bertemu di video kami berikutnya Dalam Dimultipun Channel Sampai jumpa Kau anda membutuhkan jasa pembuatan ataupun renovasi kolam renang yang berkualitas dan juga bergaransi Anda dapat menghubungi kami di nomor berikut Atau anda dapat menghubungi kami di kontak yang terdapat pada deskripsi video di bawah Selainnya, kita heading CHRISTIAN Kau awak kembang dari bumi Dia, rakam dan Terima kasih.